Pengalaman itu sangat penting, jadi pengalaman sama, sama apa ya, pengalaman mental Chairman AHPS Pati atau PSG Pati atau Halilintar, buka suara terkait kekalahan timnya dari PSCS Cilacap dengan skor 2-1 Chairman AHPS Pati atau PSG Pati atau Halilintar, buka suara pas timnya kalah dengan PSCS Cilacap Menurutnya AHPS Pati sudah berusaha yang terbaik, namun kecolongan gul, atas kekalahan yang diterima, pihaknya harus lebih bekerja keras lagi Terkait evaluasi, Atta Halilintar menyebut para pemain harus lebih semangat AHPS Pati atau PSG Pati harus puas menerima kekalahan dari PSCS Cilacap Dengan skor 2-1 di Stadion Manahan Solo pada Senin 4 Oktober 2021 PSG Pati sempat mencoba mengejar kekalahan dari PSCS Cilacap Lewat gol jendulan Rizki Novi Yancar pada menit ke-52 Namun, hingga menit 90 dengan perpanjangan 3 menit, tim berjuluk kuda hitam Saridin itu tidak mampu mengejar kekalahan Sebelumnya, PSCS Cilacap unggul sementara 2-0 atas AHPS Pati atau PSG Pati di Liga 2 2021 di Stadion Manahan Solo pada babak pertama Dua gol PSCS Cilacap ditorehkan oleh Taufan Hidayat pada menit ke-32 dan Kisil Gantrum Mini pada menit 45 Gol Taufan dicetak melalui tendangan bebas di luar kotak penjaga gawang Sebelumnya, dia ditekel oleh Saiful Indra Cahaya Seketika, Wasid menghadiahi pemain belakang PSG Pati dengan kartu kuning Untuk gol Kisil dicetak ketika salah satu rekan timnya memberikan umpan lambung dan dilahap dengan sundulan Pada babak pertama, sejak menit awal, kedua tim memiliki kansmenyerang yang sama Bahkan, kedua tim hampir sama-sama mencetak gol Tendangan bebas pada menit 9 yang dilakukan oleh pemain tengah PSCS Cilacap, Kasim Potan, masih melebar Tim kuda hitam Saridin pada menit ke-11 mendapat kesempatan sepak pojok namun masih bisa dihalo pemain lawan Kedua tim juga tampak memainkan umpan-umpan lambung dari sayap Sementara, bola datar jarang terlihat Keren, tim sudah berusaha yang terbaik Tapi ada kecolongan gol Tapi permainan kami sangat baik Alhamdulillah Cuman memang hasil akhirnya tidak berpikir kepada kami Jadi kami harus lebih bekerja keras lagi Apalagi ini match kedua kami Masih ada 8 pertandingan ke depan Semoga target kami di 8 pertandingan ke depan Pasti bisa banyak mengambil hasil yang baik Evaluasinya mungkin ya pemain lebih semangat Apalagi kita banyak pemain-main muda ya tadi di awal Pemain muda memang tidak sepede pemain pengalaman gitu Walaupun tadi kayak ke Zulham kita baru masuk Di babak kedua, Zulham Zamrun dan lain-lain Baru pertandingan berubah gitu ya Kalau awal kita pemain-main muda semua Memang kalau di pertandingan persahabatan mereka bagus-bagus Kenceng-kenceng larinya Tapi di dalam pertandingan ini pengalaman itu sangat penting Jadi pengalaman sama pengalaman mental Itu sih yang akan kita koreksi ke depannya Terima kasih ya Terima kasih telah menonton!